Sorry girl I gotta go Yeah you know this ain't the old me Try to keep it on the long Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman Masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like juga subscribe Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini Saya mau reaksi sebuah video dengan judul Fan Malaysia kecewa berat Indonesia Selangkah lagi, Malaysia perlu keajaiban Hal ini berhubungan dengan kekalahan dari Malaysia Di pertandingan Yala-Yala AFCU 23 Qatar Melawan Uzbekistan dengan skor 2-0 Inilah yang menjadi kekecewaan bagi fan-fan Harimau Malaya Atas permainan yang ditunjukkan oleh tim kesayangannya Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu Keberhasilan timnas Indonesia U23 menumbangkan Australia U23 Saat pertandingan kedua piala Asia U23 membuat bangga seluruh pecinta sepak bola tanah air Tak hanya itu bahkan banyak dari media dan negara lain takjub Bahkan tak percaya Indonesia mampu kalahkan Australia di laga ini Ada pula yang memuji kualitas sepak bola Indonesia dan membandingkan dengan negaranya Seperti yang dilakukan YouTuber asal Malaysia ini yang mengagumi prestasi Indonesia dan merasa muak melihat kualitas sepak bola negaranya yang begitu-begitu saja Berikut kita akan mendengar pernyataannya Paniah dulu untuk pasukan Indonesia yang berjaya kalahkan pasukan yang aku rasa tak ada pasukan yang kuat untuk saingan AFC bawah 2-3 tahun ini Australia Indonesia menang 1-0 Sebelum itu aku minta tolong korang subscribe dulu aku punya channel Kalau korang yang belum subscribe, aku minta tolong korang subscribe dulu Aku sebenarnya nak buat video pasal Malaysia Kita kalah malam tadi dengan satu persembahan yang aku rasa sangat-sangat membosankan, mengantuk dan sangat-sangat memalukan Bila aku compare balik perlawanan Indonesia malam ini lawan dengan Australia ni Lepas tu aku compare dengan perlawanan Indonesia lawan dengan Uzbek malam tadi Aku rasa sangat jauh beza daripada segi persembahan Sedangkan Indonesia lawan dengan Australia ni lawan dia tu lebih kurang sama macam Uzbekistan Tapi kalau kau tengok Indonesia main malam ni Dia orang main sangat-sangat teratur dan tersusun Ada serangan yang dia orang buat, serangan-serangan bahaya Yang aku rasa buat pasukan Australia ke Copa Hood kan Tapi tak terjadi untuk pasukan kita, untuk pasukan Limah Malaya masa lawan dengan Uzbek Mungkin baru satu game, aku tak nak komen lebih-lebih Jadi aku nak biarkan dulu apa yang berlaku lepas dia orang lawan dengan V6 untuk perlawanan yang kedua nanti Aku nak tengok apa keputusan-keputusannya Walaupun sebenarnya banyak yang benda yang aku nak Banyak benda yang boleh dipertikaikan lah untuk pasukan kita yang aku rasa dah training lama Dekat Qatar ni kan, tapi hasil ni sangat-sangat mendukacitakan lah So perlawanan Australia lawan dengan Indonesia amalan ni aku rasa Aku kena bagi kredit dekat semua pemain Indonesia termasuk lah Dia latih dia orang Sintayong lah yang aku rasa Yang aku tengok Indonesia lawan Australia ni satu aku boleh cakap Dia orang berani lah, berani berhadapan dengan Opponent yang lagi kuat daripada dia orang Kalau kau boleh tengok Australia Dia punya teknikal dia Daripada segi fizikal dia Memang dia lagi besar daripada kita Lagi-lagi dia orang ni semua macam pemain-pemain Eropah kan Walaupun dia orang ni benda-benda dekat Asia Tapi dia orang ni sama-sama je Macam player-player yang ada dekat Eropah Saiz dia orang, aku tengok Tim ni dah macam tim senior Yang main untuk pasukan bawah 23 tahun Australia ni kan Tapi kalau kau tengok Indonesia malam ni Langsung tak ada rasa takut Tak ada langsung tak ada rasa gugup Bila berhadapan dengan tim yang macam ni kan Kalau kau nak tengok berbanding Malaysia lawan dengan Uzbek Kau boleh tengok daripada segi fizikal pun Kita kalah daripada segi teknikal pun Kita kalah kan Jadi aku rasa Indonesia turun malam ni Dengan satu pemainan yang baik Satu teknikal yang baik daripada Sintayong Dan juga dia orang berani lah Berani dari segi pegang bola Daripada attacking kan Daripada berhadapan dengan opponent tu Kau boleh tengok Dari segi midfield Marcelino Perdinan Aku rasa banyak Main peranan lah untuk pasukan ni Yang aku rasa Kau boleh tengok sepanjang-panjang game ni Satu midfield yang aku rasa Sangat-sangat rajin lah Dia boleh beat player Suria satu dua orang Yang aku rasa Malaysia malam tadi main Aku tak nampak benda ni Kau boleh tengok Pertama Arhan Bet kiri kanan dia orang Naik ke atas Bantu Bantu dia orang punya Wing Kiri kanan Jadi aku rasa Banyak pergerakan-pergerakan menarik Yang dia orang Indonesia bina Dan hasilnya Dia orang dapat satu goal Yang aku rasa cukup bahagia Yang menyelamatkan dia orang Daripada tersingkir awal Jadi aku rasa Indonesia boleh Boleh menarik Nafas Nafas aga Aku rasa Lepas tu Dia tambah lagi dengan kecemalangan Dia orang punya Penjaga goal Emandu Penalti tu Kalau dia tak safe Aku rasa akan melunturkan sikit Sebangat Indonesia Dan aku rasa Australia aku lepas tu Akan main Kalau penalti tu masuk Aku rasa Australia pun akan Meringah-eringahkan permainan tu Jadi Satu Persembahan yang mantap Untuk penjaga goal Indonesia Kalau 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 aku boleh pilih Aku akan pilih Emandu Untuk jadi match Untuk perlawanan Lawan dengan Australia ni Yang aku rasa Dia beraksi Cemelang Bukan 50 minit Aku rasa lebih daripada 100 minit Dia beraksi dengan cemelang Menyelamatkan Banyak peluang-peluang Yang Astoria cipta Tapi dengan kecemalangan dia Dengan semua Pemain-main Indonesia Yang aku rasa Dah bertungkus rumus Untuk mendapat Ketiga poin Yang aku rasa Cukup berharga Dekat bumi Qatar ni Jadi aku rasa Aku Mengharapkan Indonesia last game nanti Dia orang boleh Kita kejutan Lawan dengan Jordan Mungkin Dia orang boleh seri Mungkin Dia orang boleh menang Kalau seri pun Dia orang Ada peluang yang besar Untuk pergi ke Pusingan seterusnya Kalau Qatar boleh menang Ketiga-tiga game Lawan dengan Indonesia Lawan dengan Jordan Lawan dengan Astoria Aku rasa Peluang untuk Indonesia Pergi ke Pusingan Kalamati Itu aku rasa akan Terbuka luas Untuk Indonesia Jadi aku rasa Mungkin Indonesia akan Mencipta lagi Satu jarak Satu lagi sejarah Pergi ke Pusingan Kalamati Lepas Selepas dia orang berjaya Pasukan sini dia orang berjaya Pergi ke Pusingan Kalamati Dekat Piala Asia 2023 Jadi aku rasa Ini Satu peluang yang Besar Untuk Indonesia Tapi kalau dari Sebagai Permainan Daripada minit pertama Sampailah minit Ke 100 lebih Dan 90 minit Lepas tu tambah lagi Minit First half 5 minit Lepas tu Second half Tambah 11 minit Aku rasa dalam 115 minit 120 minit Yang dia orang Berasi Aku rasa Dia orang dah bagi Sehabis baik Dan lah Perlaunan tu sangat-sangat Menghiburkan Bila kau tengok Kau rasa puas Dengan Apa yang Indonesia Persembahkan Dekat atas padang Dia Kalah menang tu Belakang cerita Tapi kalau kau tengok Dari segi permainan Kau rasa puas Dengan peluang-peluang Yang Indonesia Cipta Yang midfield Dia orang create Pemain-pemain Dia orang create Sampai ke Depan Ketua gol Astoria Cuma penyudah Tak ada Aku rasa Kalau Indonesia Ada penyudah Yang baik Mungkin Boleh dapat Lebih daripada Satu gol Tapi apa-apa pun Satu gol Dengan disiplin Pertahanan Yang baik Dia orang berjaya Kekalkan keputusan tu Aku rasa ini Satu Pol lawanan Dan kemenangan Yang besar Untuk Indonesia Bukan mudah Kalau nak lawan Dengan Australia Aku rasa Australia ni Dengan Uzbek Dengan tim-tim Macam Qatar ni Sama je level Tapi Indonesia berjaya Dengan tactical Dengan semangat Keberanian Untuk berhadapan Dengan opponent Yang macam tu Dengan opponent Yang lebih fizikal Daripada diorang So aku Respect Aku harapkan Malaysia Boleh berubah Untuk pelawanan Yang kedua nanti Aku tak pasti Team ni Team ni sangat-sangat Meragukan Aku Aku tak ada Keyakinan Untuk Tengok Team ni Boleh pergi jauh Dekat Piala Asia Bawah 23 tahun ni Mungkin itu Perasaan aku je Tapi Apa yang aku nampak Dari segi Permainan yang aku tengok Malam tadi lawan Uzbek Aku rasa Team ni banyak Banyak yang perlu Dipertikai Ataupun dipersoalkan Tapi apa-apa pun Kita tunggu Untuk Biar dia lepas Untuk game Lawan dengan Pian 6 Apa-apa pun Tahniah Untuk Indonesia Aku respect Gila Masa Leno Fidenen Pertama Arhan Hermando Rizky Ridho Lepas tu Siapa yang Spor tadi tu Aku tak ingat Nama dia Tapi Semua Player Indonesia Bermain dengan baik So Kita jumpa Di next video Assalamualaikum Tadi Tadi sudah kita Dengarkan bersama Youtuber ini Begitu kagumi Kermajuan Sepakbola Indonesia Di bawah Kepemimpinan Sinta Eyong Selaku pelatih Kepala Timnas Indonesia Federasi Sepakbola Indonesia Juga turut Dipuji Karena secara Nyata Mampu Dengan cepat Membuat Indonesia Berprestasi Dalam Bidah Olahraga Sepakbola Ini Sangat Berbanding Terbalik Dengan Yang ada Di Negaranya Yaitu Malaysia Yang mana Ia menilai Beberapa Tahun Kebelakang Timnas Malaysia Seperti Terlihat Menurun Secara Kualitas Dia Sangat Berharap Agar Malaysia Meniru Cara Indonesia Dalam Membangun Sepakbola Dimana Sekarang Sepakbola Indonesia Sampai Masuk Ke Level Asia Jika Ini Tidak Dilakukan Oleh Federasi Malaysia Maka Ia Meyakini Bahwa Beberapa Tahun Lagi Malaysia Akan Semakin Tertinggal Jauh Dan Hanya Jadi Ejekan Negara Lain Dalam Bidang Sepakbola Oke Teman-teman Demikian Kekecewaan Dari Fan-fan Harimau Malaya Atas Permainan Yang Ditunjukkan Oleh Tim Kesayangannya Dalam Pertandingan Melawan Uzbekistan Dengan Sekor 2-0 Kekalahan Malaysia Dan Kalau Kita Melihat Pertandingan Indonesia Australia Ini Memang Benar-benar Mengundang Perhatian Masyarakat Indonesia Seles Permainan Indonesia Semalam Memang Benar-benar Diacungi Jempol Karena Bisa Mengalahkan Australia Kita Tahu Selama Ini Indonesia Tidak Pernah Bisa Mengalahkan Australia Dan Dikali Inilah Indonesia Mampu Mengalahkan Tim Australia Yang Bisa Dikatakan Setara Dengan Tim-tim Seperti Eropa Dengan Fisik Yang Lebih Bagus Dengan Taktik Yang Lebih Bagus Tapi Tim Garuda Indonesia Masih Tetap Bisa Mengimbangi Dalam Babak Pertama Itu Sama-sama Semuanya Menghasilkan Peluang-peluang Gol Baik Indonesia Ataupun Australia Dan Di babak Pertama Ini Akhirnya Indonesia Yang Memasukkan Gol Dulu Dan Skor Menjadi 1-0 Menyusul Di babak Kedua Indonesia Emang Sedikit Agak Menurun Serangan Yang Sangat Gencar Sekali Dari Australia Tapi Alhamdulillah Indonesia Bisa Menahan Walaupun Walaupun Banyak Peluang-peluang Dari Australia Itu Masih Bisa Dicegah Dan Indonesia Juga Walaupun Demikian Masih Menciptakan Peluang-peluang Untuk Bisa Memasukkan Gol Di Babak Kedua Dan Hingga Peluit Akhir Pertandingan Skor Tidak Berubah Oke Teman-teman Demikian Kekecewaan Dari Fan-fan Malaysia Terhadap Tim Harimau Malaya Oke Bagaimana Menurut Teman-teman Subscribe Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh